Panik akan ketahuan semua orang Michael berusaha untuk kabur ke luar negeri, namun usahanya gagal karena Michael keburu ditangkap sama pihak kepolisian. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulat Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Nah, episode kemarin gak tayang ya guys, makanya nih Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih kelanjutannya akan tayang pada hari ini, Senin 4 September 2023 yang tayang pada pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kelanjutan sidang dari Arjuna Wardana yang benganiaya Novia Ananda Eka Putri, yaitu menantunya sendiri. Nah, sidang sebelumnya kita melihat kalau Arjuna Wardana mendapatkan simpatik dari publik ya. Dan dia bisa membangun narasi seolah memang dialah yang menjadi korban sebenarnya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Novia terhadap dirinya, yaitu dengan melaporkan Arjuna Wardana ke polisi, ternyata itu semua hanyalah kejahatan dari Novia saja yang memang sakit hati nih sama Arjuna Wardana. Nah, itulah yang dibangun oleh Arjuna Wardana dengan pengacaranya ya guys. Jadi, skenario tersebut benar-benar sudah sangat amat tersusun dengan rapi. Dan di episode kali ini pun, di sidang selanjutnya, lagi-lagi pengacara dari Arjuna Wardana ini sangat amat mencecar Novia dengan statement-statement ya, yang tentunya menyurutkan Novia banget. Di sini, dia mengatakan kalau Novia ini sangat amat disayang oleh mertuanya sendiri, yaitu Arjuna Wardana. Tapi, kenapa Novia malah membalas kebaikan Arjuna Wardana itu dengan hal seperti ini? Padahal, sebenarnya hal seperti ini bisa saja diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja. Memang sangat pandai bersilat lidah banget nih pengacara dari Arjuna Wardana ini. Namun, untungnya sebelumnya Novia ini memang sudah ditreat dan dinasehati oleh pengacaranya atau pengacara yang dipilih oleh Jeffrey untuk Novia agar bisa selalu jujur dan konsisten. Jadi, Novia langsung membalaskan kepada pengacara kalau memang Arjuna Wardana menyayangi dirinya, dan kata-kata Arjuna Wardana itu benar, harusnya Arjuna Wardana tidak mengancam dan hampir mencelakai mamanya beberapa hari yang lalu karena ingin kasus ini ditutup. Dan hal inilah yang membuat semua orang jadi terkaget-kaget. Karena ternyata Arjuna Wardana walaupun berada di dalam tahanan masih saja merencanakan hal yang buruk dan tentunya membayar orang untuk mengancam dan mencelakai keluarga Novia agar Novia takut dan agar Novia bisa mencabut laporan. Padahal Novia sendiri nggak tahu nih siapa yang melaporkan papa mertuanya ini ke polisi. Dan hal ini membuat Pak Halim selaku pengacara Arjuna Wardana sangat amat kecewa dengan tindakan dari Arjuna Wardana ini yang sangat amat ceroboh. Dan Pak Halim pun mengatakan kepada Pak Arjuna, kalau Pak Arjuna sudah terlanjur melakukan ini dan sudah ketahuan, ya tentunya hukuman Pak Arjuna akan semakin berat lagi. Arjuna Wardana hanya bisa terdiam saja dan hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Dan disini terlihat sekali ya kalau Arjuna semakin depresi dan dia semakin melihat kalau kedepannya Arjuna Wardana bakalan ditahan lama di kepolisian. Nah hal ini nih yang bikin Arjuna pastinya akan kalang kabut dan bingung nih harus bagaimana melawan hukum. Nah selanjutnya kita melihat dalang dari kerusuhan ini yang berusaha untuk kabur. Ya Michael. Michael tampak berusaha sekali agar bisa mangkir dari kesaksian pelapor atas kasus sidang Arjuna Wardana yang menganiaya Novia. Nah disini terlihat sekali ya kalau Michael tampak sudah bersiap dini hari untuk pergi ke bandara. Dan dia ingin pergi ke bandara karena mau ke luar negeri agar bisa mangkir dari persidangan. Dan kalau dia pergi ke persidangan tentu dia akan ketahuan oleh semua orang dan Novia pun juga akan kecewa banget nih sama Michael karena ternyata selama ini memang Michael adalah pengkhianat yang sesungguhnya. Dan di perjalanan menuju ke bandara Michael yang memakai jaket berwarna hitam kemudian helm full face dan memakai motor gede dia yakin kalau nanti dia akan meletakkan atau memarkir motornya saja di parkiran bandara nih guys agar nanti dia nggak bingung kalau sudah kembali lagi ke Indonesia. Jadi dia memang sengaja pergi ke luar negeri ini ya untuk menghindari persidangan. Dan dia takut banget bersaksi nih karena pastinya semua orang akan fokus kepada Michael dan pasti akan sakit hati pada Michael. Coba aja nanti kalau Arjuna Wardana tahu ya Michael lah orang yang melaporkan dirinya. Wah bakalan habis banget tuh Michael. Mungkin saja Arjuna nggak akan bisa bahagia juga sama Novia dan mungkin juga dia tidak akan mau meminta maaf juga sama Novia karena dia sudah menuduh Novia untuk melaporkan kasus ini. Tapi kita juga akan melihat bagaimana kerasnya Arjuna Wardana terhadap Michael nantinya yang akan menghancurkan usahanya juga nih. Pastinya Arjuna Wardana bakalan menghancurkan usaha nice to meet you Michael tidak hanya di Jakarta tapi di Bandung juga. Nah siap-siap aja nih Michael kembali akan terlilit hutang yang sangat amat luar biasa gara-gara keluarga Wardana. Nah kita akan melihat juga apakah nanti usaha Michael ini akan berhasil atau tidak nih untuk kabur. Karena di trailer yang sudah keluar ternyata di saat Michael menuju ke bandara ada mobil patroli polisi nih di belakangnya. Nah dia jadi bingung nih apakah mobil polisi ini mengikuti dirinya atau bagaimana dia jadi deg-degan sendiri dan was-was sendiri nih. Dia takut kalau nanti tiba-tiba pihak kepolisian tidak memperbolehkan dirinya untuk pergi ke luar negeri. Dan Mimin sih berharap banget ya Novia secepatnya bisa tahu kalau Michael adalah dalang dari kerusuhan ini. Karena walau bagaimanapun yang paling harus bertanggung jawab itu adalah Michael nih guys. Coba aja kalau Michael tidak melakukan hal itu semuanya pasti akan baik-baik saja. Tapi sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Michael itu ya sangat amat berdampaknya pada Novia ya guys. Kasian dong ya Novia yang gak salah sama sekali tapi malah dituduh sejahat ini. Bahkan satu Indonesia nih yang menghujat Novia karena sudah tega menjebloskan mertuanya sendiri ketahanan. Dan Arjuna pun ya nanti pastinya akan malu sendiri, kejahatannya akan terbongkar juga karena sudah memfitah Novia dan menyalahkan Novia. Kemudian dia juga tidak berhati-hati atau ceroboh dalam merencanakan sesuatu. Nah ini nih pada akhirnya Arjuna Wardana kena batunya juga ya guys. Kira-kira menurut kalian nanti Arjuna Wardana bakalan mendapatkan efek jerah atau gimana nih. Dan akan mendapatkan hukuman yang berat karena sudah merencanakan kejahatan di dalam tahanan juga nih. Pastinya tambahan hukumannya. Udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetron tagdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.